Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channelnya 57 TV Oke Bang bagaimana caranya lockband di modem Orbit Star 2 ya terutama di modem Huawei Oke langsung saja ke tutorial dan caranya ya Oke kita sudah masuk di sini kita masukkan kata sandi ya admin 123 setelah kita masuk di halaman awal seperti ini eh langkah yang harus kita lakukan adalah menggunakan script ya teman-teman nah nanti scriptnya teman-teman bisa download di link deskripsi ya nanti saya sematkan di link deskripsinya jadi tutorial download scriptnya adalah kita masuk ke klik ataupun klik URL yang ada di deskripsi video ini ya nanti setelah klik nanti teman-teman akan dibawakan ke web browser ya seperti ini seperti ini ya tata caranya ya untuk download scriptnya Oke ya kalau sudah seperti ini kita centang di very you are not robot yang artinya kita bukan robot gitu teman-teman Nah setelah kita centang langsung ke sini nih di bawahnya download now ada tulisan klik here to continue begitu ya teman-teman kita klik saja nanti teman-teman akan dibawakan ke link iklannya ya teman-teman nanti kita di sini close aja Nah setelah di close nanti akan kembali lagi di link awal di sini ada tulisannya your link is almost ready ya kita klik get link di sini Nah setelah get link di sini kita akan dibawakan ke iklan lagi ya teman-teman nanti kita close lagi di sini nah setelah di close maka di link yang awal akan muncul link download untuk log band-nya ya teman-teman ya script log band sudah ada link downloadnya kita tinggal download di sini ya gitu nah otomatis akan terdownload di PC kita ya Oke kita buka ya Hai nah inilah adalah scriptnya ya teman-teman nanti ini scriptnya yang akan digunakan di web UI nya modem Huawei Orbit Star 2 ataupun Huawei semua Huawei ya bukan Orbit Star 2 saja intinya modem dalam router Huawei Oke kita kembali lagi ke web UI nya ya teman-teman di sini nah di halaman ini kita langsung klik kanan teman-teman klik kanan langsung ke inspect di sini nah setelah di inspect kita cari yang namanya konsol ya teman-teman nah di sini konsol kita klik konsolnya nah di sini kita disuruh untuk memasukkan script tadi ya teman-teman nah scriptnya tadi kita copy ya dari javascript ini copy sampai bawah sini agak-agak panjang ini ya teman-teman pokoknya nyampe bawah mentok setelah seperti ini kita copy ya teman-teman nah kita kembali lagi ke browser nya ke konsolnya ataupun ke inspeksinya nah kita paste kan di sini teman-teman paste nah setelah paste sini kita langsung tekan enter saja ya nah otomatis band nya akan muncul teman-teman nah di sini band nya akan muncul ya yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada band nya jadi ada auto band 1 band 3 band 8 dan band 40 dan kebetulan ini disetting di band 40 ya di perbit start 2 nya karena kita menggunakan telekomsel ini gitu nah oke teman-teman yang menggunakan kartu selain telekomsel ataupun apa kita harus tahu dulu kartu GSM yang support dengan band-band yang ini nih 1, 3, 8, dan 40 ya kita harus tahu dulu nah carinya dimana kita langsung aja ke Google nya ya ataupun di browsing banyak gitu cari cari saja band 4G LTE Indonesia disini dan nanti disini akan muncul nih ya 4G LTE nya untuk telekomsel ada berada di band 1, 3, 8, dan 40 begitu ya XL di 1, 3, dan 8 terus indosat 1, 3, dan 8 smartfren disini band 5 dan band 40 terus ada lagi disini hinet ya band 40 ini nggak tahu nih kartu apa nih kartu baru kayaknya nah setelah teman-teman mengetahui band-band yang support di masing-masing kartu ini kita di kita langkah selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kartu yang kita pakai teman-teman ya nah kalau misalkan kita menggunakan kartu telekomsel maka yang band yang support kan adalah 1, 3, 8, dan 40 nah disini sudah ada nih 1, 3, 8, dan 40 tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita ataupun band mana sih yang paling cepat di daerah kita begitu nah kita akan coba satu-satu ya teman-teman ya dari band 1 nya dulu disini nah kalau misalkan seperti ini band 1 langsung kita klik apply teman-teman nah ditunggu beberapa saat nah disini nanti akan restart dan kita nah sinyalnya akan hilang ya teman-teman setelah restart otomatis sinyal akan hilang dan menyesuaikan dengan band yang kita pilih ya ini band 1 gitu ya band 1 disini nah band 1 ini ternyata di daerah saya itu nggak ada sinyalnya teman-teman ya jadi kita langsung ganti saja di band 3 coba ya kita set di band 3 nya saja teman-teman karena tadi diduetin berduaan itu nggak mau ya teman-teman ya nggak tahu kenapa ini oke kita langsung saja speed test kembali ya speed test kita menggunakan CPN teman-teman yang nggak ada iklannya oke ini langsung ya di band 3 nya ping mendapatkan 17 misunderstanding hahaha nah akhir pion alat sampai jumpa di Indonesia ng oke ya ternyata memang berubah-rubah ya teman-teman namun disini kita mendapatkan ping yang lebih kecil ya di band 3 nya jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk cara lock band di modem Huawei ya Nah ini bukan hanya Orbit Star 2 saja teman-teman ya tapi semua modem semua modem router yang apa namanya ini brandnya itu Huawei terutama di modem Orbit ya Orbit itu kan banyak yang Huawei itu nah ini bisa menggunakan trik dan tutorial seperti ini ya teman-teman silahkan teman-teman yang kiranya mau mencoba silahkan dicoba saja nanti link untuk scriptnya sudah kami sediakan di link deskripsi ya dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan di HP ya tutorialnya seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati